Pantai Selatan sendiri mempunyai ada beberapa portal, jadi enggak semuanya portal itu bisa ditembus oleh manusia. Ada beberapa portal sebelum masuk ke istana yang megah itu. Batu Karang yang diyakini bisa menjadi penghubung untuk berinteraksi ke Pantai Selatan ataupun untuk berinteraksi dengan astral-astral di Pantai Selatan. Nah yang aku lihat tidak dikhususkan di Batu Karang tersebut, tidak dikhususkan di Batu Karama tersebut. Jadi untuk terhubung itu ada yang terlihat itu ada goa yang tidak jauh dari Pantai itu. Goa itu memang terbentuk dari Batu Karang dan itu memang bisa menjadi penghubung ke pintu-pintu metafisika Pantai Selatan. Tapi tidak dikhususkan di titik itu. Terima kasih telah menonton! Di Pantai Parang Tritis inilah Nyiroro Kidul dan pasukannya berada sekaligus dipercaya sebagai pengawal Tanah Jawa. Secara metafisika Pantai Selatan yang terlihat sama aku pribadi ataupun orang-orang mungkin yang mempunyai gift itu yang terlihat ialah sepanjang Pantai Selatan itu adalah di mana adanya istana ataupun kedaton Pantai Selatan. Kedaton itu lebih tepatnya keraton Pantai Selatan bisa dibayangkan istana yang begitu megah tapi sebelum masuk ke istana Pantai Selatan sendiri mempunyai ada beberapa portal. Jadi tidak semuanya portal itu bisa ditembus oleh manusia. Ada beberapa portal sebelum masuk ke istana yang megah itu. Nah portal-portalnya itu setiap portalnya ada penjaganya masing-masing dengan perwujudan ataupun visual yang berbeda-beda. Semuanya dengan ageman kerajaan. Setiap portalnya itu dengan ageman kerajaan. Setelah beberapa portal dilewatin ataupun ditembus nah itu baru masuk ada tamanan. Tamanan yang sangat luas, hijau dan indah. Siapapun yang bisa melihat itu pasti akan ingin berlama-lama di situ. Lalu ada istana yang begitu megah dengan identik warna emar. Itulah tadi sederet Pantai Selatan yang menjadi kekuasaan Nyi Rorokidul. Dan di tempat-tempat itu berlaku larangan berbaju hijau. Di Pantai Selatan, konon katanya dipercaya ada mitos tidak boleh pengunjung ada yang memakai warna hijau. Baju warna hijau ataupun pakaian warna hijau. Itu memang benar adanya, mitos itu benar adanya dilarang memakai baju hijau. Konon katanya dilarang untuk menyamai Nyi Rorokidul ataupun penguasa Pantai Selatan. Meski larangan berbaju hijau di Pantai Selatan, secara ilmiah pernah diterangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan di sosial media pada 22 Juni tahun 2022 lalu. Di mana dijelaskan bahwa warna hijau merupakan warna spektrum laut yang akan sulit terlihat oleh tim SAR jika terjadi sesuatu. Spektrum gelombang ini bisa mencapai kedalaman sekitar 100 atau 200 meter. Bahkan di kedalaman 50 meter, warna hijau tak bisa dipindai atau dikenali karena pantula substrat berupa pasir warna putih, koral, rumput laut, juga cangkang kerang. Dari dua pendapat tadi, jika dilihat secara metafisika, apa yang sebenarnya terjadi di Pantai Selatan? Tadi kacamata indigo itu hal itu pitos dan tidak benar adanya karena di situ bukan dilarang memakai baju hijau karena menyerupai dengan penguasa Pantai Selatan bukan, tapi itu lebih ke logika. Jadi untuk kepentingan kalau terjadi sesuatu atau terjadi kecelakaan laut apabila kita memakai baju warna hijau, itu nanti untuk pencariannya akan menyulitkan gitu. Jadi ada larangan lain selain baju hijau, jadi dilarang untuk memakai baju biru. Baju biru ataupun baju hijau sama. Secara logika menyulitkan apabila terjadi kecelakaan di laut, itu akan menyulitkan dalam pencarian. Good People ada satu pantai di daeratan Pantai Selatan yang diakini sebagai gerbang Istana Kerajaan Nyirorokidul yaitu Pantai Logending atau Pantai Ayah yang berlokasi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pantai Ayah atau Logending memiliki panjang sekitar 200 meter yang merupakan pantai landai berpasir sekaligus memisahkan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Di sana ada jejak dunia gaib, berupa batu keramat yang diakini sebagai benda penghubung dengan dunia astral. Pantai Logending, di situ ada batu karang yang sangat estetik yang kalau dilihat dari jauh itu menyerupai seekor beruang yang lagi minum air laut. Itu visual dari jauh dari batu karang yang dipercaya konon katanya merupakan salah satu gerbang utama untuk bisa berinteraksi dengan Nyirorokidul. Nah, dari mata-metafisika aku itu bukan merupakan gerbang utama untuk bisa berinteraksi. Karena di pantai selatan itu, di sepanjang pantai selatan itu ada gerbang utama di mana gerbang utama sangat besar dan itu letaknya atau titiknya bukan di pantai tersebut. Good People, nama Logending memiliki sejarah tersendiri, di mana dahulunya pantai ini merupakan benteng pertahanan Belanda dan Jepang. Logending sendiri berasal dari kata lo, yakni sebuah pohon kayu yang tumbuh di sekitar pantai dan gending, yakni alat musik tradisional. Sedangkan sebutan Pantai Aya, karena lokasinya berada di kecamatan Aya. Pantai ini dikenal karena ombaknya yang tinggi dan angin yang kencang. Orang-orang yang datang ke sini juga diminta berhati-hati dan mematuhi aturan seperti larangan berbaju hijau. Keberadaan Nyiroro Kidul di pantai ini juga menjadi salah satu alasan, karena Pantai Logending dipercaya sebagai pintu gerbang menuju kerajaan Nyiroro Kidul. Memang ada beberapa pintu, ada pintu gerbang utama, ada gerbang samping, ada yang samping kanan, samping kiri itu ada, tapi untuk gerbang utamanya bukan di titik itu. Dan perantaranya adalah batu yang ada di sana, yang dianggap sebagai jembatan dari alam manusia menuju alam gaib. Lantas adakah penghubung yang lain dari dunia manusia ke dunia astral? Dan apabila tidak ada di goa tersebut, juga ada penghubung yang lain, pintu-pintu lain untuk menuju ke Pantai Selatan atau terhubung ke dunia metafisika di sana. Nah, itu tepatnya ada di salah satu Pantai Selatan, itu lurusan dari Cepuri, itu ada gerbang utama, dan itu bisa menjadi penghubung ke metafisika Pantai Selatan. Terima kasih telah menonton!